Halo guys assalamualaikum kembali lagi di daily mini vlogku Alhamdulillah hari ini cuacanya cerah sekali walaupun kemarin malam itu sempat hujan teras Tetapi tidak seperti suasana hatiku hari ini teman-teman Karena apa? Karena hari ini itu anak-anakku pada sakit Mana ada sih orang tua yang bahagia kalau anaknya lagi sakit Pasti semuanya ketar-ketir kan? Nah seperti itulah yang aku alami sekarang Soalnya kalau si twin sakit itu pasti dua-duanya juga ikut sakit Nah itu fakta ya teman-teman Kalau anak kembar itu pasti kalau salah satunya sakit yang satu juga ikut sakit Nah begitu juga dengan anakku Walaupun dia sekarang lagi sakit tapi lihat saja tingkahnya dia masih aktif sekali Nah salah satunya seperti ini saat kita menunggu panggilan dia melihat ikan Malah ingin menyeburkan dirinya di dalam kolam itu teman-teman Apa enggak? Bikin emosi coba Nah setelah menunggu beberapa menit akhirnya ini kita dipanggil juga Dan yang diperiksa dulu si kakak ya Jadi kalau twin lagi sakit seperti ini Nggak cuma tenaga saja yang terkuras Tapi pikirannya juga ikut terkuras Apalagi kemarin itu batuknya si kakak parah banget Sampai dibuat nafas itu kelihatan sesak sekali Jadi pikiranku itu traveling kemana-mana takut kalau si kakak terkena pneumonia Soalnya yang dialami si kakak ini ciri-cirinya persis seperti pneumonia Siapa coba yang enggak takut kalau anaknya terkena Ini kan penyakit pembunuh nomor satu pada anak Nah kemarin setelah kita periksa paginya di bidan Terus si kakak itu malamnya bikin khawatir lagi teman-teman Karena kakak badannya tambah panas terus nafasnya itu juga semakin sesak Sampai di perutnya itu membentuk cekungan Nah aku jadi khawatir kan teman-teman Takut hal kena kapak kenapa gitu Sempat kemarin aku mau bawa dia ke puskesmas berhubung malam Jadi nggak ada yang nganter Akhirnya aku urungkan Tapi malamnya aku nggak bisa tidur selalu memantau si kakak Aku takut kondisinya semakin memburuk Soalnya diminumi obat itu nggak ada efeknya Menurutku Soalnya pas diminumin obat tadi Si kakak sempat berontak Dan obatnya itu nggak masuk atau nggak ketelet Semua jadi reaksi obatnya itu nggak ada sama sekali lah Beda lagi kalau si adik Kalau si adik mau menelan semua obatnya Jadi panasnya udah mulai turun Terus batuknya juga mulai redah Setelah malamnya nggak jadi aku bawa ke puskesmas Terus paginya aku baru bawa dia ke puskesmas teman-teman Tapi alhamdulillahnya paginya itu si kakak nafasnya sudah nggak seperti tadi malam yang sesak Dan terlihat seperti kesakitan atau kesulitan bernafas Tapi hari ini atau pagi ini tuh sudah kelihatan lega gitu Tujuanku ke puskesmas biar si kakak nanti bisa diuap Tapi setelah di puskesmas Si kakak nggak disarankan diuap Cuma dikasih obat saja Nah jadi aku ngedit videonya ini setelah Anakku sudah mulai sehat ya teman-teman Jadi maaf kalau aku telat uploadnya Oke teman-teman setelah si kembar selesai diperiksa Kita langsung pulang saja ya Jadi rumahku itu perbatasan antara Manjuk dan Matiun Nah jalan yang ada jembatan kembarnya itu Arah menuju ke Matiunnya ya teman-teman Kalau rumahku yang pilok kiri saja Yang lewati jalan mati ini Dan jalan ini sudah tidak berfungsi Sejak tahun 2006 Kalau nggak salah Tujuannya jalan ini dimatikan Karena banyak perlintasan kereta api Dan jaraknya itu lumayan dekat-dekat loh Jadi untuk menghindari kemancetan Akhirnya jalannya itu dipindah ke sebelah kanan Nah ini di tengah perjalanan Ternyata ibuku dan kakakku masih menunggu aku yang di belakang Ternyata anakku yang satunya menangis Ingin melihat kereta api katanya Ya akhirnya kita putar balik Untuk melihat kereta api lewat Setelah menunggu lumayan cukup lama Akhirnya yang ditunggu-tunggu lewat juga nih teman-teman Jadi keretanya ini lewat sekitar jam 10 kurang 1.4 ya Nah biasanya emang si twin ini Kalau siang diajak lihat kereta api ini Nah kereta apinya ini nanti ada 2 teman-teman Yang satu ke selatan Dan yang satunya nanti ke barat Kalau sore hari disini tuh rame sekali teman-teman Banyak orang tua yang memomong anaknya Melihat kereta api lewat Salah satunya aku juga teman-teman Karena kalau sore hari itu Paling enak nongklong di pinggir jalan Sambil melihat kereta Atau melihat kendaraan yang lewat Tapi nggak setiap hari ya aku melihatnya Kalau ayahnya twin pulang saja Kita melihat kereta api ini Dan itu setiap hari Sabtu dan Minggu saja ya teman-teman Karena ayahnya twin itu Kalau pulang satu minggu sekali Soalnya ayah kerjanya di luar kota ya teman-teman Dia di kediri Aku dengan Jok Jadi sementara ini kita LDR-an dulu Nah setelah melihat kereta Kita just langsung pulang saja ya Berhubung ini sudah siang Dan ternyata di tengah perjalanan Si twin sudah bubuk saja teman-teman Jadi oke lah Sampai disini dulu ya teman-teman Video aku Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye-bye